Tim ahli budaya Kota Bengkulu melakukan 6 kajian bangunan sejarah untuk disulkan menjadi cagar budaya peringkat Kota Bengkulu. Kenam bangunan sejarah yang dilakukan pengkajian tim ahli cagar budaya Kota Bengkulu adalah Bangker Kampung Kelawi, Gergatabut Imam Diberkas, Makam Mangkurajo Pasar Bengkulu, Kawasan Pencinan Kampung Cina Bengkulu, Gereja ST Yohanes, dan Kawasan Kota Tuwo Kota Bengkulu. Kepala Bidang Kebudayaan Dikbud Kota Bengkulu Martina menyampaikan kajian bangunan sejarah oleh tim ahli cagar budaya dilakukan sejak awal tahun 2002 lalu. Dari 6 yang dilakukan pengkajian hanya 2 yang direkomendasikan untuk disulkan menjadi cagar budaya tingkat kota yaitu bangunan Gereja ST Yohanes dan Kawasan Kota Tuwo. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh tenaga ahli cagar budaya peringkat Kota Bengkulu, ada 2 yang memenuhi syarat untuk kita rekomendasikan diusul kepada wali kota untuk ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat Kota Bengkulu, yaitu Gereja Yohanes, kemudian satu lagi kawasan Kota Tuwo. Dari 2 dokumen rekomendasi ini, kurang lebih di bulan November lalu kami sudah naikkan ke bagian hukum. Ditegaskan Martina, ada pun dasar pengusulan untuk dijadikan cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya yang tertuang pada Pasal 5. Di antaranya, bangunan atau benda atau struktur sudah berusia 50 tahun lebih dan memiliki arti khusus bagi sejarah. Hasan Basri, Teper Bengkulu melaporkan. Teper Bengkulu melaporkan.